Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Alisa Madi pencairan bambu petug yang kurang katanya harganya sampai miliaran ya mungkin kita langsung saja ya sambil berselawat dalam hati berdoa minta keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita masih, mari kita saksikan kita mungkin belusukan dulu ya karena posisinya itu ada disana nah tuh bambunya mungkin kita belusukan ya butuh mungkin 10 menit atau 15 menit ya kebetulan kita kita mendapat tanaman sakti wah ini tanaman yang paling sakti diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala ini berbagai ini obat ya macam penyakit ini biasanya kalau kita dimakan Bismillahirrahmanirrahim Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ini biasanya kita berwarna biru atau berwarna ungu ya tanaman sakti tapi lupa aku nama tanamannya tapi ini adalah jenis tertumbuhan obat banyak kasiatnya nah jadi kalau menemukan di hutan ini silahkan kalau untuk obat ambil saja nah apa ya penghitung di mana gitu masing-masing di mana mas Rian oh sini mas Rian nah ini kita besokan dulu ya untuk mencapai bambu tersebut ini namanya belusukan abang gaul mas Rian tidak pakai selana panjang jadi gatel itu ah banyak deh sendal lepas itu asalnya tidak ada jalan tapi tidak tahu itu ada motor motor ya mungkin ada warga yang buat tanam atau bekerja di sini akhirnya kita menemukan bambu ini lah dia tanpa lelah tapi lewat mana nih kira-kira gitu ini lewat tanamu mungkin dari jauh saja tidak tidak mungkin ya tidak mungkin ya di sini lewat sini oh lewat sini silahkan Assalamualaikum nah ini 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 biasanya ada ciri-ciri ciri ciri kumpulan bambu nah ini biasanya ada ini mas Rian karena dia di setiap ruasnya itu ada terdapat saya lepas ya panas banget semua bisa kita contohkan disini saja dulu langsung sebelumnya ya barang-barang kita ambil keliling mungkin bisa disini tuh aman aman ke dulu ini kita cari bambu petuk mudah-mudahan kita menemukan Assalamualaikum Assalamualaikum Bukan bisa dilihat ada apa ya Assalamualaikum 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 alhamdulillah lalihah ini termasuk terus kayak ular ya mungkin kita tidak tahu ini sangat berbahaya sekali saudaraku itulah kadang-kadang kita itu menemukan sesuatu yang berbahaya pada saya renaksir disitu cuma ada penunggunya nah itu kita bisa contohkan mas Rian nah itu itu sudah bambu petuk mungkin kesini mas Rian pastikan ya takut juga saya ini sebenarnya kita mau kita pas-pas dulu ya supaya tidak terjadi apa-apa mungkin bisa lihat dari sini aja dulu ya mungkin bisa dijumkan ada yang menyilang ke bawah satunya itu ke atas sana tuh ya kan akar ya mungkin tuh sebagian mungkin kita bawa sedikit itu supaya tidak karena kita ini terdapat di perairan mungkin mas Rian tangan satunya bisa megang sesuatu ya ini bambu ya jadi kalau terjadi apa-apa tinggal pukul saja kita langsung lari ke sana ya mungkin ya Aduzubillahiminasyaitanurrojim Bismillahirrohmanirrohim Aduzubillahiminasyaitanurrojim Bismillahirrohmanirrohim parmesimba tutum apa lewat kembali bambu nah disini nah ini yang menyilang cuman dia tidak sejajar ya kita lihat dulu lah keadaan dulu lihat siapa tahu ada wah ini tadi saya kira kebawahnya akar cincin kalau sudah ya masih ya aja kewair bawahnya tua nah ini ke atas nah ini kebawah jelas ya ah Alhamdulillah kita tidak percuma dan ini ada juga nah ini ini ya ini nah ini kebawah nah ini ke atas ini ke atas dan ini kebawah mungkin kita bisa ambil kah mas Rian proses ya mungkin atau yang lebih menarik lagi ada yang lebih wah dia tidak sejajar tindak atas ada nah mungkin kita ini ya tapi kita lihat dulu sobatu pasar tawun kalau ada tawun ini apa ini larita birut-birit namanya ini saudaraku pemirsa yang selalu menemani ini saya kita ambil ini cek cek dulu lah cek cek dulu gak tahu ada sesuatu ini tersebar sebenarnya tidak sembarangan saudaranya sudah ada yang mulai nebang dia ini nah ini tapi sayang ini bertebang dia mas Rian ranting sudah saling nih tapi ini kurang bagus mas Rian kecil ya masih muda ya ternyata nah ini masih muda ini masih muda ini bagus sudah ini ini cincin ini akar ini akar mungkin bisa dilihatkan mas Rian ini saling menghilang bumbunya ya saling menghilang ini satu sama lain menyilang ini termasuk tapi ini sudah ada yang mencoba mengambil ya ini bekasnya ini tuh sudah ada yang mengambil tapi karena masih muda mungkin kita bisa cari lagi mas Rian ya nggak jadi kita tebang tapi yang dibawah ini yang luar biasa yang kita lihat ini tapi sebenarnya lain karena di beda ruas ya kan ini aturnya disini dia ternyata disini sebenarnya bambunya bagus betul ya luar biasa kita lihat ini juga kurang wah banyak sarang semut ini juga sebenarnya betulnya disini mas Rian betulannya ini ruas ya kan kita bisa keliling lagi ya saudar aku sabar ya saya aja saking sabarnya menunggu sesuatu ini tongkat-tongkat kita coba selamat menunggu ini luar biasa selesai kembali-kembali kenal selesai ada ular ya sudah masuk ke dalamnya Oh berarti dari sini tadi berarti lari sini ya apa ya Cobra kayaknya Cobra hitam lagi mungkin kita udah dulu ya kita menemukan dalam kita menemukan ular kita ya menjaga keselamatan lahir dan batin karena nih tempat ular disitu tadi ya tadi di sana ya kan tadi di ujung sana kita mutar nah lari ke sini dia untungnya dia enggak kaget kalau ular itu kaget Wah dia langsung jembur gitu yang cukup sama di sini untuk pencairan bambu betuk nah ini risikonya sebenarnya kalau kita lihat auranya sungguh luar biasa ini banyak tapi banyak penunggungnya juga yaitu ular Cobra Aduh Ya Allah Hai sehatkan lambamu ini semoga pembercayaan hibur dengan video saya salam sehat salam bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inilah bambu betuk ala Kalimantan yang ada ularnya kita pulang saja takut terjadi apa-apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati